Intro Sekitar 130 kuda dari berbagai daerah se-Indonesia Ardu Balap merebutkan viala tropi bergilir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Dalam ajang pacuan kuda Gubernur Jatengkap 2016, Minggu 8 Mei 2016 Lomba dilaksanakan sepanyak total 21 turis yang diikuti oleh sekitar 130 peserta Yang berasal dari berbagai daerah dan pengprov kondisi di Indonesia Di antaranya Jateng sebagai tuan rumah daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Timur Restri Dikatakan selain pertandingan kelas standar nasional Dalam pacuan kuda kali ini juga mempertandingkan kelas-kelas kuda sandal asli dan bonsai Dengan harapan dapat memberikan kesempatan dan memotivasi peternak kuda lokal di Jawa Tengah dan sekitarnya Untuk lebih giat dalam berternak kuda dan meraih prestasi Melalui agenda pacuan kuda di lapangan pantai Desa Jatimalang, Kejamatan Purwadadi ini Diharapkan dapat mencetak jogi-jogi nasional di tingkat nasional dan dapat meningkatkan kualitas ternak kuda pacu di Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya Serta dapat menggerakkan potensi lokal di Desa Jatimalang sebagai pusat olahraga berkuda nasional Dirinya juga berharap arena pacuan kuda itu bisa digelar secara rutin dilaksanakan setiap tahun oleh pordasi di arena pacuan kuda Jatimalang Ia juga mengatakan bahwa gelaran pacuan kuda itu digelar selain memperlebutkan trofi bergilir gubernur Jawa Tengah Juga sebagai persiapan dalam mengikuti pon mendatang yang akan digelar di Pangandaran Jawa Barat Dijelaskan juga bahwa lapangan di trek pasir sangat mendukung kuda persiapan mengikuti pon di pantai Pangandaran Jawa Barat Dimana arena pon nanti juga akan digelar di trek pasir sehingga peserta menjadi tidak kaget Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dalam anjang tersebut kuda bernama Saud G4 yang dinaiki joki bernama F Turangan asal Purworejo Jawa Tengah milik IR Kristanto atau Babylon Stable Berhasil meraih juara pertama di kelas terbuka 2000 meter Atas kemenangan itu kuda Saud G4 berhak mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan sebesar 10 juta dan memboyong biala tropi gubernur Jawa Tengah bergilir Disampaikan juga sebagai juara kedua di kelas itu diraih oleh joki asal Solo bernama Ruli S dengan menunggangi kuda bernama Jack Eclipse G3 milik IR Imam Hartono atau Eclipse Stable Dan juara 3 diraih oleh joki asal DIY bernama Ka Winata menunggangi kuda bernama Dolo Gela G4 milik IR Nanang Warsono atau Joglo Plawang Stable Selain kelas terbuka juga terdapat kelas-kelas lain yang turut di lombakan Masing-masing kelas diambil kejuaraan dengan hadiah berupa biala dan uang pembinaan Untuk biala gubernur, saya satu terus yang kedua itu mencari joki-joki dan termasuk benda-benda terbaik untuk mewakili jalan tengah-tengah usut di Pohon Nah dari itu tahun 11 September Sekitar 108 peserta Dari mana Buangnya? Dari Jawa Tengah, Jawa Timur Jawa Barat, Kalimantan Selatan NANATU Bahkan dari negara Tengah Timur Leste Memperbutkan hadiah apa? Kami gubernur Piala Petar dan dels bubuk berikutnya gubernur Jawa Tengah Pak Semohon nes consistently dilaksanakan di Pantai Jagatimalang ini Kenapa ini? Harapan kami ini di sisi jelasan dalam satu tahun itu dua ke tiga kali Terus untuk lapangan pacaran muda itu dibatuh menjadi permanen Meskipun perlombaan tak dihadiri oleh gubernur Jawa Tengah Kanjar Pranowo Perlombaan pernah langsung sangat meriah Terbukti ribuan penonton dari berbagai daerah datang dan memadati arena perlombaan Demikian, Widarko Bagelin Channel melaporkan Terima kasih